15 jembatan terbentang di Praha di atas sungai Moldau dan ini yang paling tua, jembatan Charles. Panjangnya lebih dari 500 meter dan jadi jembatan bergaya gotik terpanjang di Eropa. Jembatan diberi nama sesuai Kaiser Charles IV yang meletakkan batu dasar tahun 1357. Sdenek Beckman mengoperasikan museum jembatan Charles dan merestorasi kapal-kapal bersejarah ke sungai Moldau. Dengan cara ini, turis yang mengunjungi sungai Moldau juga bisa menikmati keindahan jembatan. Jembatan ini menghubungkan bagian kota Praha yang berada di kaki istana Praha dengan bagian kota tua. Beberapa waktu lalu, rakyat Ceko ditanya tokoh mana dalam sejarah mereka anggap paling penting. Mereka menjawab, Kaiser Charles IV yang mendirikan bangunan bersejarah seperti jembatan Charles. Menara jembatan kota tua. Sebuah gerbang kemenangan simbolis. Dulu, Raja-Raja Bohemia melewatinya menuju upacara pemahkotaan. Di sini orang bisa melihat para pelindung kota, Kaiser Charles, Raja Wenzel, dan para orang suci, Sikismun, Prokop, dan Vitus. Diperkirakan sekitar 30 ribu orang berlalu-lalang tiap harinya di jembatan Charles. Bagi pengantin baru, juga dari Asia, jembatan ini jadi latar belakang foto yang disukai. Mereka yang ingin punya lukisan diri bisa membayar orang untuk melukis dirinya di atas jembatan. Yang juga disukai adalah perjalanan dengan Praha di Moldau. Jembatan Charles dihiasi 30 patung. Di antaranya patung rasul dari Al-Qitab, malaikat, dan pemuka agama. Sekarang itu semua hanya tiruannya saja yang asli berada di museum. Patung ini diletakkan di sini tahun 1683 sebagai yang pertama di atas jembatan, yaitu patung pelindung jembatan Johannes Nepomuk. Ini adalah patung perunggu satu-satunya. Di seluruh dunia, terutama di Eropa, Nepomuk jadi pelindung jembatan dan saya suka tokoh ini. Ia melindungi orang-orang yang bekerja di sungai. Wisatawan di tepi sungai di bagian kota yang lebih kecil. Jembatan Charles dengan 16 kubahnya selalu bisa dilihat dari sini. Saya suka melihatnya di pagi dan malam hari. Jika tidak ada pengunjung, lebih cantik lagi. Jika orang melalui jembatan, orang akan merasa seperti melintasi waktu. Orang menyelami sejarah, menyeberangi sungai, dan merasa seperti di perhatua. Para wisatawan terpesona dengan jembatan dan membuat foto di atas jembatan. Sdenek Beckman kerap menggunakan jembatan selebar 10 meter itu. Tiap hari saya lewat di sini ke tempat kerja. Bagi saya ini bukan jalan transportasi saja. Saya merasa mendapat inspirasi dan mendapat pesan spiritual. Jadi saya bisa merenungkan sejarah dan memikirkan masa depan. Sejarah jembatan juga sedikit mempengaruhi Sdenek Beckman. Sejak 2009, berkat upayanya, tiap tahun di bulan Mei diadakan pesta besar. Yaitu untuk menghormati jembatan dan para pelindungnya. Dengan demikian, bintang-bintang tidak hanya bersinar di atas jembatan Charles. Terima kasih telah menonton!